belum ada satu kebulatan pendapat karena ada dua opsi yang menyatakan bahwa LGBT itu adalah pilihan seksual yang artinya itu bukan penyakit tetapi di kelompok yang lain mengatakan bahwa LGBT adalah termasuk dalam dalam tanda kutip kelainan seksual Hai welcome back to my YouTube channel it's time for speak up seperti biasa sebelum kalian tonton channel YouTube aku jangan lupa buat subscribe like comment and share dan jangan lupa buat aktifkan tombol lonceng supaya kalian bisa selalu dapat update terbaru dari channel speak up guys di episode kali ini aku bakalan kolaborasi dengan salah satu pakar psikolog yang kece badai yang keren dan sudah memiliki banyak klien yang terbukti berhasil memecahkan setiap persoalan-persoalan dari klien di episode ini aku bakalan ngajak beliau untuk kolaborasi membahas soal fenomena LGBT yang ada di Indonesia kalian sudah tahu kan di beberapa postingan aku yang di atas sini beberapa kali aku membahas soal fenomena LGBT mulai dari kolaps dengan langsung dengan pelaku LGBT hingga kolaborasi dengan salah satu psikolog tokoh masyarakat juga membahas soal LGBT nah kali ini gimana sih eh pandangan dari seorang psikolog terkait fenomena LGBT ini kita langsung saja menghubungi Bu Nining melalui sambungan Halo selamat malam Bu Nining Halo selamat malam juga waduh Ibu ini cetar sekali ya malam ini ya saya sampai aduh ini wah luar biasa memang memang ya guys ya ibu Nining ini ini bukan hanya seorang psikolog tapi juga stylistnya tuh oke banget ini amin amin ada yang buji amin iya sebenarnya bunga mawarnya itu loh wow meriah sekali kebetulan pencinta mawar sejati katanya memang sudah terlihat dari aura wajahnya ya saya amin oke Bu ini pertama saya mau terima kasih banyak karena sudah berkenan bergabung di channel YouTube saya oke oke kita langsung aja ke pertanyaan Bu Nining ya nah beberapa waktu lalu saya itu sempat kolaborasi dengan salah satu pelaku LGBT Bu oke nah jadi saya ingin bertanya nih Bu bagaimana sih seseorang psikolog menanggapi terkait fenomena LGBT di Indonesia waduh pertanyaannya rada-rada antep nih ya iya umpung Bu, umpung lagi anget ini kami secara psikologi ya artinya melihat itu sebagai bagian dari dinamika manusia oke yang ceritanya adalah memiliki kebebasan untuk memilih apakah dia memilih menjadi seorang heteroseksual yang tertarik dengan lawan jenis ataukah dia menjadi seorang homoseksual atau lesbian yang penyuka sesama jenis ataukah memilih menjadi seorang biseksual yang menyukai dua jenis sekaligus jadi itu adalah kebebasan individu yang ya kami harus menghargai kebebasan individu sebagai bagian dari keunikan manusia secara psikologi seperti itu secara psikologi kita tidak menyentuh bagian agama ya bagian agama dan budaya gitu Bu ya nah ya kalau budaya masih masih mungkin ya artinya karena Indonesia kita ada di culture timur ya jadi ini masih agak-agak sensitif seperti itu artinya menyikapi LGBT ini harus dengan kearifan dengan satu kebijaksanaan dan tetap humanis yang dikedepankan oke tapi Bu tapi Bu banyak dari para pelaku LGBT itu kan merasa didiskriminasi oleh masyarakat sehingga mereka banyak yang menutupi dirinya kadang mereka merasa kayak aku itu LGBT aku tuh hina dan dan sebagainya nah itu gimana dari segi psikisnya seorang pelaku LGBT saya menghadapi teman atau klien yang kebetulan LGBT oke ini sebenarnya secara psikologis mereka mengalami satu pergulatan ya jadi tidak sungguh-sungguh bahagia seperti yang dinampakkan atau yang dikatakan karena ada sesuatu yang mungkin menurut mereka saya ada di mana dan saya harus bagaimana dan bagaimana bisa diterima oleh oleh masyarakat oleh publik yang ada di sekeliling mereka artinya secara psikologis mereka sebenarnya sebenarnya ada satu hal yang dalam tanda kutip ada rasa rasa tidak nyaman ya dalam beberapa hal gitu ya kecuali kenyamanan karena mereka bisa mengekspresikan pilihan seksualnya tetapi secara sosial secara psikologisnya terus secara religius itu mungkin mereka masih masih penuh dengan pergulatan itu yang saya lihat di Indonesia ya saya ngomongin di Indonesia oke di Indonesia benar banget oke jadi itu memang mempengaruhi mereka jadi pura-pura bahagia pura-pura alim apa bukan alim sih pura jadi menutupi jati diri sebenarnya gitu Bu ya jadi tidak jadi diri sendiri ya artinya mereka memang harus bagaimana ya terutama yang belum membuka terhadap keluarga jadi beberapa teman saya itu memang sudah diterima kondisinya oleh keluarganya dan lingkungan terdekat sehingga yang seperti ini relatif jauh lebih nyaman relatif lebih nyaman tetapi ada yang masih menyembunyikan identitas yang sebenarnya pilihan seksualnya itu sehingga mereka masih harus menutup-nutupi di sisi lain dia pengen tampil apa adanya sesuai dengan yang dia inginkan tetapi di sisi lain dia takut dengan keluarganya takut dengan lingkungannya jadi beberapa masih harus berdrama ya oke Bu ini ya by the way LGBT itu suatu penyakit mental yang bisa disembuhkan atau gimana sih Bu? kalau menurut di kita itu masih ada ada apa namanya belum ada kesepakatan secara secara ini ya belum ada satu kebulatan pendapat karena ada dua opsi yang menyatakan bahwa LGBT itu adalah pilihan seksual yang artinya itu bukan penyakit ya tetapi di kelompok yang lain mengatakan bahwa LGBT adalah termasuk dalam dalam tanda kutip kelainan seksual masih ada dua opsi seperti itu nah patokannya juga jelas jadi ada dua buku yang yang ini mengatakan bahwa ini sah-sah saja gitu ya itu adalah pilihan tapi yang satunya lagi masih memasukkan LGBT dalam kategori abnormalitas kira-kira seperti itu jadi kalau berarti ada dua ada dua pendapat kalau misal itu adalah kelainan seksual atau penyakit berarti ada terapi untuk menyembuhkannya dong bu? saya sepanjang pengalaman saya ketika saya menghadapi klien yang kebetulan LGBT pertama yang saya tanya itu adalah keinginan dia ketika datang ke psikolog sebenarnya apa yang dia inginkan apakah dia ingin peneguhan ingin bagaimana dia bereksistensi dengan kondisinya ataukah dia ingin dalam tanda kutip dia ingin kembali menjadi heteroseksual jadi saya tanya dulu adalah apa yang kamu inginkan ketika kamu datang pada saya itu dulu oke nah kalau ternyata ada semacam keinginan peneguhan penguatan dan persiapan mental ketika dia harus mengekspos kondisi dirinya terhadap keluarga terhadap lingkungannya maka di sini kami psikolog kan tidak punya hak untuk kamu harus begini kamu harus begini tidak bisa karena itu adalah hak individu ya hak individu sehingga yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan dia dalam tanda kutip menyiapkan dia menghadapi segala kemungkinan baik secara psikologis secara sosial jadi menyiapkan dia ketika dia harus mengekspos halo saya seorang LGBT misalnya dia harus siap menghadapi lingkungan terdekat keluarga maupun sosial tetapi jika dia mengatakan bahwa saya terganggu dengan minat saya yang menyukai sesama jenis atau suka dengan dua jenis sekaligus maka yang kita lakukan adalah melakukan terapi ada terapi psikologis yang kalau saya sekurang-kurangnya itu 7 kali 7 kali pertemuan sesi yang sangat berat untuk melihat responnya dia terhadap terapi yang kita lakukan nah ini kalau dia pilihannya ingin kembali menjadi heteroseksual jika dalam 7 kali sepanjang pengalaman saya itu ternyata tidak ada progres positif maka dengan sangat terpaksa saya akan minta bantuan pada ahlinya untuk melakukan pemeriksaan hormon nah ketika pemeriksaan hormon ini yang memang ya itu kebetulan mahal cukup mahal dan saya harus merefer pada dokter dengan permintaan untuk pemeriksaan hormon sehingga kita bisa melihat estrogen dengan testosteronnya dan jika ternyata ditemukan bahwa hormonnya yang berpengaruh terhadap perilakunya dia maka dia harus melakukan terapi hormon dan dia harus dipegang dulu oleh dokter oke terapi hormon dulu rumit sekali nah ketika dalam terapi hormon ini pun yang dalam tanda kutip memang mahal itu ternyata tidak didapati progres positif yang ahlinya juga pasti tahu ya dengan beberapa kali terapi harusnya sudah terjadi apa namanya lazimnya soal diturut seksual nah jika ternyata belum seperti ada satu klien saya sehingga harus dilakukan pemeriksaan lanjutan yang dia sampai harus di CT scan karena menurut kolega saya seorang dokter spesialis ditakutkan ada semacam saya lupa istilahnya istilah kedokteran karena bukan dunia saya tapi ada semacam semacam tumor tumor kecil ya kecil sekali mungkin hanya sebesar kacang ya di bagian bagian mana di area di bagian kepala itu yang itu bisa membuat kelainan hormon itu tadi begitu penjelasan dari kolega saya nah itu jika memang itu yang terjadi maka ya harus sampai terjadi di bedah seperti itu rumitnya jadi itu mempengaruhi ya kayak ada kelainan dalam di dalam otaknya hormonnya itu juga mempengaruhi apa ya seksualitas seseorang minat seseorang kepada sesama jenis atau beda jenis gitu ya Bu bisa karena pengaruh hormonal bener-bener oke iya karena pengaruh hormon hormonnya memang tidak seperti yang heteroseksual jadi ada baiknya buat ya lumayan rumit gitu jadi mungkin ada baiknya kalau misal ada seseorang yang seperti memiliki indikasi LGBT itu buru-buru untuk periksai gitu Bu ya biar gak semakin besar gitu minatnya terhadap LGBT gitu atau deteksi dini itu penting gak Bu? iya artinya minimal ya minimal minimal mereka datang dulu ke psikolog deh karena untuk pemeriksaan lanjutan seperti itu kan memang mahal banget ya dengan rumitnya yang harus melakukan tes hormonnya aja tidak cukup sekali Mbak jadi dia di terapi hormon abis itu masih harus periksa lagi periksa lagi dan lumayan mahal artinya ketika datang dulu ke kita kita akan melakukan terapi yang kalau misalnya dia mau mau kembali menjadi heteroseksual ya itu sepanjang yang saya lakukan minimal minimal itu dia menjadi biseksual itu minimal kalau untuk sampai keturunan gitu keturunan keturunan kalau untuk sampai menjadi heteroseksual lagi itu akan membutuhkan sesi yang lebih panjang tapi sepanjang pengalaman saya di tujuh itu dia biasanya sudah sampai di seksual artinya dia bisa menikah bisa bisa membutuhkan hak itu yang utama juga ya Bu, next pertanyaan Ibu, kita membahas soal pendidikan seks sejak dini Ibu, menurut Ibu membahas soal seks di Indonesia itu masih tabu gak sih Bu? by the way itu tadi ngobrol serunya bareng Bu Nini jadi begitu ya guys ya yang namanya LGBT itu adalah pilihan jadi buat kalian para masyarakat gak perlu lah kita menjudge atau mendiskriminasi seseorang karena mereka adalah pelaku LGBT dan menganggap orang-orang seperti itu adalah ahli neraka udah kita stop untuk mendiskriminasi mereka kita harus berusaha untuk menerima mereka merangkul mereka barangkali aja dengan tenggang rasa kita solidaritas kita mereka mulai terbuka dan sedikit demi sedikit mulai bisa apa ya mungkin aja mereka mulai bisa meninggalkan memiliki pilihan untuk kembali seperti semua mungkin saja tapi yang jelas ayolah kita sama-sama jangan mendiskriminasi mereka oke sekian ngobrol serunya membahas soal fenomena LGBT semoga informasi yang diberikan oleh pakar psikolog tadi bisa mengedukasi kalian informatif buat kalian dan bermanfaat juga buat kita semua sekali lagi buat kalian jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share dan jangan takut untuk berbicara karena mungkin apa yang kalian sampaikan bisa merubah dunia it's time for speak up bye-bye ini aku masih air putih dulu ya karena belum dapat sendokan minuman oke sekali lagi oke cut terima kasih terima kasih